Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada teman-teman dan juga kepada Bapak Profesor Suyoto. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Kami dari kompok 13 akan mempresentasikan tentang robot AvaWise. Sebelum kami mempresentasikan tentang robot AvaWise, kami akan melakukan perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Kondesatria Gunawan dengan MPM 2007-10-833. Saya Justin Josep dengan MPM 2007-10-823. Saya Yuma Direksi di Sida Tangkas dengan MPM 2007-10-864. Saya Geraldi Dari Tia Harissa Putra dengan MPM 17-070-9340. Ini adalah bagian yang akan kami presentasikan. Untuk bagian PES akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang agen PES dalam robot AvaWise, di mana jenis robot ini adalah jenis robot yang bertipe vakum. Robot AvaWise ini menanggapi semua rangsangan terhadap lingkungan sekitarnya, menggunakan sensor yang bernama Cree Axis, di mana robot ini akan bergerak secara vertikal dan juga horizontal. Nah, selanjutnya, jika terdapat sebuah hambatan di depan robot saat sedang beroperasi, maka dengan otomatis robot tersebut akan langsung bergerak ke arah yang selanjutnya, yang akan dibersihkan dengan cara berpindah ke atas atau ke bawah, sampai seluruh jendela telah dilewati. Setelah seluruh jendela telah dilewati secara vertikal, maka robot tersebut akan bergerak ke arah horizontal untuk membuat kaca semakin bersih dan memastikan kaca semakin bening. Oke, ada empat bagian. Yang pertama, performance mincer, yang terdiri dari aman publik. Apa, robot ini? Tentu saja aman karena memiliki tali pengaman jika pada saat jatuh, sehingga tidak terkena orang lain atau tanah. Kemudian efektif, terus ada membersihkan kaca, tentu saja sesuai kegunaannya, yaitu membersihkan kaca. Kemudian ada menghemat waktu. Kan kita membersihkan kaca itu sulit dan memakai waktu yang cukup lama. Dengan robot ini, kita dapat menghemat waktu dengan lebih bagus. Kemudian ada environment, yaitu terdiri dari rumah, gedung tinggi, dan apartemen. Kemudian ada actuator, yaitu vakum. Vakum ini berfungsi untuk, ya, si robot ini menempel pada kaca dan tidak jatuh. Kemudian vakum ini berguna untuk menggerakkan robot secara horizontal maupun kertikal. Kemudian ada bantalan microfiber. Bantalan microfiber ini langsung dapat pada saat kamu membeli robot ini. Dan bantalan ini bisa dicuci sehingga lebih tahan lama dan kamu tidak perlu membeli bantalan baru. Kemudian ada sensor yang terdiri dari bluetooth dan remote control. Bluetooth dan remote control ini berfungsi untuk kamu memilih rute yang mana yang robot ini akan lalui. Seperti horizontal, vertical, kemudian ada sensor Alphawise. Sensor ini, seperti yang sudah dijelaskan tadi, pada saat dia terkena hambatan atau bingkai kacar, maka ia akan bergerak ke secara horizontal atau vertical. Oke, jenis agen dari robot Alphawise sendiri yaitu goal-based agent. Kenapa bisa masuk ke kategori goal-based agent? Karena pengetahuan agent akan keseluruhan keadaan pada suatu lingkungan itu tidaklah cukup. Kemudian suatu agent tertentu harus diberikan informasi tentang tujuan yang merupakan keadaan yang ingin dicapai oleh agent. Kemudian agent akan bekerja hingga mencapai tujuannya. Jadi ketika ada penghambat pada robot Alphawise untuk membersihkan kaca, dia akan melewatinya, kemudian nanti dia akan balik lagi kembali, bahkan dia bergerak secara vertikal maupun horizontal. Yang keempat, pencarian dan perencanaan adalah dua deretan pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan agent. Yang terakhir, agent refleks berbasis tujuan ini menambahkan informasi tentang tujuan tersebut. Jenis-jenis lingkungan, yang pertama adalah fully observable. Sensor-sensor sebuah agent memberinya akses ke keadaan lingkungan di sekitarnya pada setiap saat, sehingga robot dapat menafigasikan dirinya untuk membersihkan benda-benda di sekitarnya. Deterministik, yang kedua. Keadaan lingkungan harus sesuai dengan keadaan yang sudah ditentukan kepada robot Alphawise. Jadi pergerakannya sudah terset otomatis, kecuali ada halangan. Yang ketiga, disequential. Agen langsung dapat memilih tindakan yang akan dilakukan dan mengubahnya sesuai lingkungannya. Empat, static. Agen digunakan untuk memberisikan benda yang tidak bergerak, seperti cermin, jendela. Yang kelima, diskret. Pergerakan agen terbatas dan tindakannya akan selalu sama, berapapun ukurannya. Yang keenam, single agen. Biasanya robot Alphawise hanya digunakan untuk satu tempat. Kaca, jendela, dan lain-lain. Dan presentasi dari kompo kami, yaitu kompo 13. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.